Kita beralih ke informasi lainnya pemirsa, meski di atas kertas, Australia diunggulkan dalam laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Zona Asia Group C Ronde 3, Indonesia siap berikan kejutan. Indonesia diharapkan memberi kejutan seperti Bahrain yang tundukan Australia di kandang. Selesai berhasil menahan imbang Arab Saudi 1-1, Indonesia kini bersiap menghadapi laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia Group C putaran ketiga melawan Australia. Laga Indonesia melawan Australia akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada 10 September mendatang. Bila melihat sejarah pertandingan Indonesia antara Australia, skuad Garuda bukan yang diunggulkan. Pada Piala Asia 2023, Indonesia kalah 0-2 dari Australia. Begitupun pada laga AFF Championship, Indonesia harus tunduk 0-1 saat melawan Australia. Lalu pada Piala Asia 2007, Indonesia juga harus menelan pil pahit. Skuad Garuda kalah 0-4 atas Sokerus. Sementara pada kualifikasi Piala Dunia 1982, Indonesia meraih kemenangan pada lag pertama dengan skor 2-1 atas Australia. Namun pada lag kedua, Indonesia dikalahkan Australia 3-0. Sementara itu pada laga perdana grup C, Australia dikalahkan Bahrain. Keunggulan jumlah pemain ini dimanfaatkan Bahrain dengan mencetak gol penentu kemenangan lewat gol bunuh diri dari Harry Suttar. Dengan hasil ini, Australia berada di peringkat 5 di bawah Indonesia. Indonesia memiliki 1 poin sedangkan Australia belum meraih poin. Terima kasih telah menonton!